Terima kasih Pak Mirsa, Anda masih bersama kami dalam special talk show Festival Teater Jawa Tengah, Etan Kulon Golek Lakon. Pak Alvi, kalau ada yang perlu dievaluasi dari penampilan teman-teman ini, apa yang perlu dievaluasi? Ya, saya mengharapkan bahwa yang generasi sekarang ini muncul mental-mental yang bagus untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya, supaya bisa menjadi cermin bagi adik-adiknya berikutnya. Taruhlah, jangan merasa dibutuhkan atau sudah mempunyai power, dia sepenuhnya sendiri, tidak mau latihan, dan sebagainya. Ini yang perlu kita benahi untuk mental-mental itu. Star Syndrome, jadi ada mental seperti itu yang Pak Alvi amati. Jadi begitu menang, merasa dia hebat, akhirnya tidak persisten lagi untuk latihan. Itu celakanya, kebanyakan dari adik-adik atau teman-teman saya yang muda ini muncul dari situ. Ya, maklum darah muda ya Pak. Nah, ini kriteria untuk penulisan naskahnya sendiri dalam festival teater ini seperti apa, Pak Alvi? Minimal ada muatan lokal yang harus dibawakan dari setiap kelompok. Boleh, naskahnya bebas, tidak ada ketentuan dari kami. Ini cuma hanya, kalau bisa ada muatan lokal yang muncul dari setiap daerah, supaya itu akan menjadi festival ini berwarna, tidak seragam. Keinginan saya seperti itu, mudah-mudahan itu bisa diperlaksanakan oleh teman-teman yang ada di daerah, itu ada keberanian untuk memunculkan. Kadang kan, dari teman-teman mungkin, Banyumas atau dari itu, agak canggung untuk membawakan ke daerahnya. Nah, itu biasanya merasa mencoba nasional. Tapi, sebenarnya itu menarik. Dengan bahasa ngapaknya, dengan budaya-budayanya lokal sana itu juga menarik. Kami juga butuh belajar dari sana. Baik, ini sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita di Special Talk Show. Halo, saya sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Special Talk Show, dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu Vika. Ibu Vika? Iya, terputus. Baik, nanti kita tunggu lagi mencoba untuk menghubungi kami lagi di Special Talk Show. Pak Alfi, saya lanjutkan ya. Untuk Dewan Jurinya sendiri, ini siapa saja yang bergabung? Kami akan dibantu dari jenis-jenis saya, terutama dari pelaku teater yang ada di Surakarta, Bapak Hanindawan, terus ada Mas Luhur Setia Laksono dari Jawa Timur, dari Banten juga ada Mas Yofi Hindrawan, semua pelaku-pelaku teater di daerahnya masing-masing. supaya ada objektifitas bahwa semua yang ada peserta itu merasa tidak dianak emaskan dalam hati, mungkin semua orang yang akan menang. Tidak, tapi ini memang dipakai juri yang di luar kota-kota dan di luar provinsi ini supaya menjadi festival ini menarik dan objektif gitu menurut kami. Baik, nah ini pesertanya sejauh ini sudah 11. Nah ini pendaftarannya ditutup tanggal berapa? 31 Agustus. Sebentar lagi ya, 31 Agustus. Baik, sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat pagi Special Talk Show. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Vika di Kendal. Oke, Ibu Vika di Kendal. Tadi terputus ya Ibu Vika. Silahkan Ibu Vika. Iya. Jadi untuk Festival Teater Jawa Tengah ini kan ada batasan kota pesertanya ya Pak. Untuk kriteria atau persyaratan sendiri agar lolos menjadi peserta itu apa aja ya Pak? Baik. Kriteria dan persyaratan. Tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan lagi Mas Anton. Ya. Itu saja Ibu Vika? Ya, itu saja. Kalau Ibu Vika sendiri ini pelaku teater atau bukan nih, Ibu Vika? Tidak. Oh, bisa ya. Bisa teater juga ya. Baik. Terima kasih Ibu Vika sudah bergabung bersama kami di Special Talk Show. Selamat pagi. Ya, Mas Anton. Silahkan. Baik, saya bantu jawab ya. Jadi ada dalam ketentuan kepesertaan itu semua peserta kan harus berdomisili di wilayah Jawa Tengah. Ya. Nah, Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota. Tapi kita batasi peserta itu hanya 25. Oke. Karena hanya 25, maka ada distribusi kuota ini untuk X Karis Denan. Tiap X Karis Denan, ada 6 X Karis Denan. Kita bagi, misalnya di Banyumas itu kita batasi 3 kelompok. Keduh 4 kelompok, Pati 3 kelompok, Pekalongan 5 kelompok, Semarang 5 kelompok, dan Surakarta 5 kelompok. Nah, pembagian ini sebenarnya lebih kepada banyak sedikitnya kabupaten kota di X Karis Denan itu. Jadi karena basis data, berapa sih jumlah kelompok teater di satu wilayah itu belum ada secara spesifik begitu, maka kita buat per-X Karis Denan sesuai dengan jumlah kota di situ. Karena Banyumas itu cuma ada 4, 4 kelompok kota, maka kita isi 3. Tapi Surakarta itu ada Kelarten, Boyolali, Monokiri, Sokoherjo, Seragen, Kota Surakarta sendiri, dan Karanganyar. Itu ada banyak, maka kita kasih 5. Ada juga Semarang kita kasih 5. Seperti itu. Mungkin bisa. Baik, sudah cukup jelas ya Bu Vika. Baik Pak, pelaksanaannya ini nanti di mana sih Pak tempatnya? Pelaksanannya di Wisma Perdemen ya. Di RRI Pak? RRI, RRI ya di RRI. Karena di sana juga tempatnya ada penerbangan statif ya, studionya juga memiliki syarat. Sehingga teman-teman silahkan mengajak teman-temannya untuk bisa datang ke sana. Kalau pemirsa TVKU dan masyarakat Jawa Tengah yang menonton spesial talk show ini ingin menonton Pak, kira-kira harus beli tiket atau free? Oh enggak. Jadi, ini gratis Pak. Kita gratis. Karena ini acara yang didukung sepenuhnya oleh Pemprov Jateng, oleh Dinas Pendidikan. Jadi, tidak ada sponsor. Dan juga tidak ada donatur yang lain. Nah, karena pakai APBD maka ini gratis. Pendaftaran juga gratis. Pendaftaran gratis, datang untuk penonton juga gratis. Bahkan untuk peserta kita beri fasilitas untuk 15 orang, kru maupun pemain dalam setiap kelompok itu. Mereka boleh bawa lebih dari 15 orang, tapi yang kita beri fasilitas cuma 15. Karena memang harus ada batasan. Mereka bisa nanti bawa satu desa, kita kerepotan ya. Seperti itu. Baik. Kita sudah masuk di segmen akhir. Mas Anton, silakan memberikan pesan untuk teman-teman yang bergabung di teater di Jawa Tengah ini. Silakan Mas Anton. Ya, kawan-kawan, selam budaya. Kita dari Anantaka, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemurah Jateng. Kemudian dengan komunitas-komunitas di Semarang, menyelenggarakan Festival Teater Jawa Tengah. Nah, kita selenggarakan 23 sampai dengan 26 Oktober 2019. Pendaftaran kita buka sudah dari bulan lalu dan kita tutup 31 Agustus. Sampai sekarang sudah ada 11 kelompok dan kita masih buka sampai dengan 25 kelompok. Dan saya harapkan yang belum mendaftar, yang masih latihan-latihan, yang masih menentukan naskah atau pemainnya siapa ini, langsung saja bendaftar dulu. Nanti itu sambil jalan nggak apa-apa kan? Jadi sambil jalan, daftar dulu, bisa menghubungi saudara kadek yang di 0831 0397 7437. Oke, baik. Atau bisa melihat di anantakar.ct di Instagram kita. Kemarin juga sudah di-repost oleh Bapak Gubernur, akunnya Pak Ganjar. Semoga bisa lebih memperluas publikasi ini. Saya tunggu di Semarang, di Auditorium RRI. Dan semoga kita bisa berkarya dan bersilaturahmi sama Pecita Teater di Jawa Tengah. Tanggalnya info lagi, tanggal berapa? 23 sampai dengan 25 Oktober itu kompetisinya. Awardingnya 26 Oktober malam. Baik, Pak Budi terima kasih. Mas Anton terima kasih. Pak Alfi terima kasih. Salam budaya. Salam budaya. Kita sukseskan bersama nanti Festival Teater. Dan semoga animo masyarakat semakin tinggi. Baik, Pak Mirsaru. Saya sudah jumpa kita dalam special talk show. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mira Azara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.